Warga desa Mesakada, Sulawesi Selatan harus bertaruh nyawa berkendara di jalan setapak di pinggir jurang yang curam. Mereka juga harus melewati akses jalan utama yang rusak parah saat beraktivitas sehari-hari. Puluhan tahun jalan utama di desa Mesakada, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan hanya bisa diakses dengan kendaraan Roda 2. Bahkan tak sedikit warga yang terjatuh saat melewati jalanan setapak di bibir jurang ini. Kondisi topografi yang berbukit membuat tak tersentuhnya jalan penghubung oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur seakan enggan untuk menyentuh desa tersebut. 100 persen jalan di desa tersebut setapak berlumpur dan melintasi bibir jurang. Kendaraan Roda 2 menjadi satu-satunya alat transportasi yang digunakan oleh warga. Tiap hari warga harus berjibaku sekuat tenaga untuk bisa berdebus setiap jalanan yang mereka lewati dengan mendorong motor untuk bisa menuju ke perkampungan atau ke ibu kota, kecamatan, dan kabupaten. Rantai Paken Rantai Paken ya Dari Openg mau ke Rantai Paken Dan sesudah itu terus ke Padangalla Setelah itu semua daerah yang sangat terisolasi yang selama ini kondisi masyarakatnya sangat terbecil dan sangat menyulitkan. Lihat saja keadaan yang begini ya Dalam keadaan yang normal saja sangat sulit apalagi kalau mereka bawa hasil-hasil bumi. Terima kasih telah menonton!